Hal yang paling berat dari klien itu apa? Yang sampai baru ketahuan setelah hebat terhadap? Biasanya kalau yang terberat itu saat ada klien, abdaction gitu. Jadi si klien itu kadang-kadang setelah diketahui permasalahannya, masuk begitu kondisi sudah terdeteksi, dia langsung nangis, nangis. Dan reaksinya macam-macam kadang-kadang itu. Itu yang perlu penanganan agak khusus. Kalau misalnya, itu kan dari kejadian waktu hiloterapi ya, tapi kalau misalnya kayak tadi kan dari hal kebencian misalnya, ada hal apa yang menurut Pak Rofi yang cukup berat, yang dialami lion ini? Jadi sebenarnya semua pengalaman bisa kita netralkan dengan mudah. Tidak ada yang sulit dan tidak ada yang tidak bisa. Semuanya bisa. Satu syaratnya adalah terjalinnya hubungan yang baik antara klien dengan terapisnya. Jadi harus trust, betul-betul trust. Kita sebagai terapis itu harus bisa memastikan ke klien bahwa masalah ini tidak akan tersebar ke siapapun. Terus pokoknya bisa menjaga kerahasiaan si individu ini. Terus proses terapinya pun harus personal. Tidak bisa rame-rame. Tidak bisa rame-rame. Itu yang terpenting. Jadi klien itu bisa trust, betul-betul trust pada kita, sehingga dia bisa menjelaskan semua kondisi yang pernah dia alami. Dia alami. Itu saja sih. Jadi kayak sakit penyakit, terus emosional kebencian, itu bisa ya? Bisa. Bahkan juga termasuk apobia-pobia itu. Apobia, oh bisa juga. Bisa. Trauma, apobia, bisa. Nah, bedanya apa nih? Misalnya kan orang yang nggak di endoterapi dia tahu misalnya, oh, apobia. Ini contoh, apobia yang takut air misalnya. Ternyata dia punya pengalaman gelam misalnya di laut atau di mana. Nah, yang membedakan di pelayanan endoterapi itu apa? Kok bisa, kan sama-sama sadar dan mengakui bahwa, ya saya mau hilangkan. Itu sampai spesialisasi dari hipnoterapinya itu. Jadi kalau kadang-kadang memang orang ada yang tahu saya takut ketinggian misalkan ya. Takut ketinggian ini paling yang dilakukan oleh si klien menghindari ketinggian. Tidak naik pesawat, tidak naik ke lantai-lantai yang lebih tinggi gitu kan. Karena dia sudah tahu bahwa saya, oh, dia ketinggian. Tapi dia tidak bisa mengatasi bagaimana cara dia itu supaya bisa dan berani naik pesawat, naik ke lantai yang tinggi gitu. Dengan dipenuhi terapi itu bisa dilakukan. Jadi defensif dia diberesin dulu gitu? Diberesin, betul. Itu ya. Iya ya, memang kadang kalau dalam benar-benar sadar, dia malah defensif ya. Sekalipun dia sudah ngakuin nggak lah. Terus kalau dalam, tadi kan sesi personal gitu kan, itu biasanya berapa lama? Kalau proses satu sesi itu antara satu setengah jam sampai dua jam. Itu paling dikit lah ya? Paling dikit, iya. Dan itu nggak perlu rutin atau cuma sekali cukup? Kami tidak pernah menjanjikan kesembuhan ya kepada klien. Cuman biasanya, saat proses terapi, terus sudah terdeteksi sumber permasalahannya dan dibereskan, itu satu kali sudah beres. Jadi nggak perlu, kayak orang kan, kontrol gitu ya. Kalau di psikiater kan, bisa 10 kali sampai 30 kali gitu. Riwa, riwi, gitu. Kalau diberesin, nggak. Dan kalau misalnya, dia percaya nih, tapi dia belum benar-benar mau beresin kan ada misalnya kayak tadi kan, masalah ini zaman sekarang kan banyak. Tentang orang tua dan anak misalnya. Nah, misalnya si anak ini tahu bahwa misalnya, iya ini kenapa ya benci dengan papanya. Tapi, ketika di dalam masa penyembuhan itu, dia tuh masih kayak nolak untuk beresin itu gimana itu? Oh ya. Sebenarnya gini, tidak ada satu orang pun, seorang terapis pun yang bisa menyembuhkan seseorang. Tidak akan bisa. Nah, sepinter apapun seorang terapis, itu tidak akan bisa menyembuhkan seseorang. Yang bisa menyembuhkan seseorang dari sakitnya, hanya si orang itu tersendiri atas niat dan doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Jadi, dari dia sendiri ya? Iya, 100% dari dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri masih Daniel ya, percuma ya? Percuma. Nah, kita sebagai terapis, itu hanya sebagai operator saja, gitu loh. Yang menyembah danit dia untuk mencapai kesembuhannya. Mengantarkan dia untuk mengetahui permasalahan sebenarnya itu apa sih yang terjadi dalam diriku. Karena banyak orang yang tidak tahu tentang hal itu, gitu. Berarti, bukan karena terapisnya ya? Ternyata dari orang, ya? Bukan. Terapis kan hanya pernah belajar, terus punya metodenya, sehingga bisa mengantarkan dia untuk mengetahui kesalahan atau kekurangan atau penyebab dari penyakitnya dia. Bisa belajar di tempat saya, bisa. Saya ajari sampai dia tahu, sampai dia mengerti, sampai dia bisa. Dan itu kalau belajar itu berapa lama? Berapa lamanya itu sekitar 100 jam sudah bisa. Oh, 100 jam. Tapi itu kayak masa jam kuliah gitu ya? Hampir seperti itulah prosesnya. Jadi satu hari berapa jam, total 100 jam. Tapi kalau di luar, di luaran sana, itu ada beberapa orang yang mengajarkan hipnoterapi itu. Satu hari bisa hipnoterapi itu ada. Cuman kan ya itu tadi, hanya bisa menghipnosis seseorang. Tapi proses penyembuhannya kan dia belum tahu. Metode-metodenya ya. Nah, kalau misalnya, kayak tadi kata bapak kan di sekolah di luar misalnya, itu masa pembelajarannya juga sama kayak orang kuliah. Iya, sama. Kesehatan juga. Cuma kalau untuk di sekarang, untuk lebih praktis gitu mungkin 100 jam tadi ya. Betul, iya. Dan itu ibaratnya langsung semua rahasia metode bisa diajarin gitu. Nah, biasanya ini juga kayak kalau nyari ke bapak profi ini, nanti kan dimasukin Instagram-nya. Misalnya kalau mau cari tempat, mau terapi misalnya kayak, contoh bapak di mana alamatnya. Nama klinik di Sidoarjo, Sidoarjo, di Desa Kerama Jegu, kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ini sebenarnya kemarin juga mau buka di Bandung sih, tapi belum terrealisasi. Nah, kalau di situ nama kliniknya apa? Di Sidoarjo. Nama klinik hipnoterapi. Iya, klinik hipnoterapi. Kalau untuk nomor telepon mungkin? Nomor telepon bisa hubungi di 081-081-2526-77-999. Klinik hipnoterapi ternyata nggak seperti yang di film-film tadi ya Pak? Bahwa kadang kalau lihat ada satu acara kan cuma dikasih kertas kebakar, terus kalau nggak cuma digimiin, lalu semua rahasia kebuka, ya itu kan berarti kurang tepat ya, hanya hiburan ya. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu juga ya Pak? Tidak seperti itu. Ada proses yang panjang sebelum terjadi itu. Sebelum terjadi itu. Jadi di film-film yang kita lihat di TV itu sebenarnya hanya trik saja sebenarnya. Hanya gimmick ya? Iya, ada proses yang agak panjang di luar sebelum itu. Dan itu nggak bisa dilakuin di depan banyak orang. Nggak bisa dilakukan di banyak orang. Nah tadi yang dibahas ya, yang kata Bapak kan. Yang pertama adalah respon orang itu ya. Apakah orang itu mau merespon untuk sembuh? Sehingga semua yang tadi itu ya, hipnosis yang diterima dari kecil bisa netral gitu ya. Terus kedua, karena punya trust ya pada terapisnya. Hal yang pembelajaran baru ya, bahwa saya juga, saya praktika yang konseling, kalau konseling kan lebih dengerin, ngasih nasihat kan. Tapi kalau hipnoterapi mungkin lebih ke coaching ya. Nah mungkin sebelum ditutup, Pak Rofi mau ada pesan atau apa yang berhubungan dengan hipnoterapi atau apapun? Jadi kita sebagai seorang, apa ya, seseorang yang terlahir ke dunia ini, tidak ada orang yang tidak bermasalah. Semua orang punya masalah masa lalu ya. Entah itu tentang hal yang negatif atau tentang hal yang positif, itu macam-macam setiap orang. Yang terpenting bahwa kita itu, apapun pengalaman kita di masa yang lalu, bisa disembuhkan dan bisa diselesaikan. Asal kita mau menyelesaikannya. Itu aja. Salah satunya dengan hipnoterapi. Dengan hipnoterapi. Mungkin bagi teman-teman yang pengen sembuh dan mau coba nih hipnoterapi, teman-teman bisa hubungi ya tadi nomor yang dikasih sama alamatnya. Dan juga mungkin Instagramnya bisa dilihat. Nanti bisa hubungin secara pribadi ya. Oh iya, kalau berarti Bapak itu terima panggilan ke kota lain juga ya? Iya. Asal komunikasi dan bisa ngatur waktunya, saya mau untuk keluar kota. Tergantung kondisi aja, murah aja kalau hipnoterapi. Dan sebenarnya nggak terlalu mahal ya? Nggak terlalu mahal. Kalau dihitung-hitung kayak tadi, psikiater bisa 10 kali, ya mungkin ini lebih murah sekali ya. Betul. Nanti mungkin bisa lebih jelasnya hubungin sendiri ke Pak Rofi. Dan semoga teman-teman bisa mengalami kesembuhan ya dari mental illness atau masa lalu, trauma, dan lain sebagainya ya. Oke, makasih Pak Rofi. Oke, sama-sama. Bahasannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.